Syukran Ya Rabbi Syukran Allah Karama orang yang suka baca kasidah dan solawat Dahulu di masa seorang penyair hebat dan sangat terkenal yaitu Syaiq Ofa Rasdak di mana beliau Selalu asyik memuji Rasulullah Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya Suatu waktu ketika beliau melakukan ibadah haji kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah Dan membaca kasidah di makam beliau Dan ketika itu ada seseorang yang mendengarkan kasidah pujian yang dilantunkannya Setelah selesai membaca kasidah Orang itu menemui Syaiq Ofa Rasdak dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya Beliau pun menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawara sampailah keduanya di rumah yang dituju Sesampainya di dalam rumah orang tersebut memegangi Syaiq Ofa Rasdak dan berkata Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad Dan ku bawa engkau kesini untuk ku gunting lidahmu Maka orang itu menarik lidah beliau lalu mengguntingnya dan berkata Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad Maka Syaiq Ofa Rasdak pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca Syair untuk Syaih Dina Muhammad Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Seraya berdoa Ya Allah jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku Lantunkan untuknya maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memuji-imu dan memuji Nabimu Namun jika engkau dan Nabimu reda maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah Yang berkata, aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu Lalu Rasulullah SAW mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula Ketika Syaiq Ofa Rasdak terbangun dari tidurnya beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti Semula, maka beliau pun bertambah dasyat memuji Rasulullah Hingga di tahun selanjutnya beliau datang lagi menziarahi Rasulullah Dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau Dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya Beliau teringat kejadian tahun yang lalu namun beliau tetap menerima ajakan tersebut sehingga Beliau dibawa ke rumah anak muda itu Sesampainya di rumah anak muda itu Beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi lalu lidah beliau dipotong Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu Hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi dan di dalamnya ada kera yang sangat Besar dan terlihat sangat beringas Maka anak muda itu berkata Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu Maka keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kera Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu Sebagai mana firman Allah Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang Kami katakan kepada mereka Jadilah kalian kerayang hina Al-Araf ayat 166 Kemudian anak muda itu berkata Jika ayahku tidak bisa sembuh maka lebih baik Allah matikan Saja Maka Syaiq Afarasdak berdoa Ya Allah aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam Dan rasa benci kepadanya Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah Mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad saw Karena pujian kepada Nabi Muhammad Disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad Berarti pula banyak mencintai beliau Dan semakin banyak orang yang berzikir, bersalawat dan memuji Nabi Muhammad Maka Allah akan semakin menjauhkan kita Wilayah kita dan wilayah-wilayah sekitar dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan Anugerah dari Allah Ya Allah berilah salawat dan salam dan keberkahan untuk baginda kami, Nabi kami, kekasih kami Pelipur lara kami, pemberi kami syafaat di hari kiamat Muhammad beserta keluarganya yang suci dan baik dan para sahabatnya para kekasih pilihan Begitupun kami termasuk dari mereka dan seluruh orang mukmin dengan rahmatmu Wahai yang maha Penyayang